musik 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 kita kembali lagi di video kita di edisi kedua ini teman teman dan seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya kalau lebih dalam lagi tentang bagaimana cara merawatnya perinjaan dan sebagainya tapi sebelum kita ke situ mas Aziz dari pertama mas Aziz apa peternak poi itu suka dukanya apa aja banyak kayak gimana aja sedikit pengalaman ya ikan 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 untuk peramatannya bisa kalau belum bisa kalau pengalaman itu usaha karena ikan karatina itu wajib di karatina itu fungsinya untuk ngelereni istirahat istirahat karena kan karena kan di depan untuk penyakit iya pernah gak sih mengalami kayak kejadian-kejadian yang gak enak rugilah atau apalah pernah ini awal-awal dulu pernah kayak itu itu mas kok bisa 300 itu banyak kok bisa mati semuanya oh gitu yang saya pikirkan itu bisa saya jual yang masih ambisinya gitu ya ambisi mulai 1 soalnya kan kayaknya kan teman saya yang udah teman kalau enak kalau enak ternyata awal-awal itu bisa maka harus suara dulu mas di awal iya udah pasti itu tuh kalau misalkan kita boleh tahu nominal kerugian dengan 100 mati itu kira-kira berapa kayaknya kayaknya caranya kernya kayak sepuluh lima ribu atau 80 ribu tinggal di ping 300 berapa itu mati jadi emang ya itu dia orang usaha apalagi kalau masih muda gitu ya itu kan biasanya kayak gitu ambisinya gede tapi ilmunya belum sebut jadi ya berugian tapi itu kan sebagai pelajaran karena sekarang bisa jahit dengan Istana Poi dengan ting sampaian yang kuas sampai tadi juga baru kita break gitu ngirim lagi ke Semarang tadi ya tadi ke Semarang tadi ke Semarang belumnya juga ke Mataram kirim pantayan juga terus dan disini kalau di belakang mas ini kalau apa ya mas yang di depan kita kalau di depan kita itu harusnya itu penampuan sementara penampuan sementara ya karena di awal itu kalau saya di pertamat dari kolam mumpul itu masuk kolam kumpul oh iya awal sampai bisa ikan koi ditawas di kanak ini sebetulnya di sawat itu sebetulnya kolam yang ada di sawat itu fungsinya buat abadnya pembesaran pembesaran iya pembesaran kalau di kolam kumpul bisa pembesaran siap dibesarkan itu prosesnya kalau di taruh di sawat berapa lama mas? paling tepat satu setengah bulan 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 sepertinya kan enggak kayak ikan kumpul kunci harus enam bulan lima bulan ya kalau kumpulkan lalu kita mau dua di umur oh di umur dan kalau ketika lagi pembesaran di kolam yang di sawat itu harus satu kolam itu harus koi semua dengan aja mungkin mau ikan lain apa-apa kalau menurut saya sih baik ikan koi aja ikan koi baik ya soalnya kan apa namanya kalau pembesaran kan bagus pakan mereka di apa namanya dikasih pakan yang koi kalau koi koi iya 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 selamat pembesaran itu sumberlumannya mereka dikasih makan mereka sudah dapat makanan alami dari sawat atau gimana ya yang pasti itu pakan pabrian itu yang paling pakan pabrian memang sudah ada pakan susus ya itu ada itu berarti jenangan dapatkan dari produsen yang bisa dilugumi jelas di sini berarti ada maksudnya dalam parisinya parisinya ada ya oh iya dan tapi di karanti ini berarti yang sudah siap dibusarkan dikawal dikawal ini kan sudah jual ya biasanya sih kalau mau yang ukur dikawal dan dikawal dikawal seperti ini di sotila yang dikawal berapa ekor dibesarkan seperti ini jadi ikan koi itu pembesaran sudah cuma satu kali kalau mau jahit bisa membentukkan bahwa step-stepnya bisa dibuang bahwa itu unik dengan koi ya dikawal segini terus yang lakab 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 gitu itu dan juga sampai tadi masih juga bilang ada grade semua grade itu banyak peminatnya iya saya penasaran dari sekian mungkin dari sekian berapa poin berapa besar kan itu itu berapa persen sih jadi grade A grade A itu sekali panen sekali panen itu 30% 30% sudah bagus kalau grade A nya 30% iya kalau grade A seperti itu berarti masih lebih mahal ya lebih mahal kalau grade A itu lebih biasanya tadi 4 tahun itu dibesarnya terutama belakang di panen ukur 30 soalnya kan harga jualnya sekali tapi kalau panen segini biasanya itu yang jualnya yang lebih banyak kalau misalkan sudah ketahuan grade A nya yang mana itu diambil dikhususkan dengan perawatannya khusus lagi iya khusus lagi dengan pakar lupa yang kualitas lagi oh untuk grade-grade juga punya klasifikasi pakannya grade A B C misalnya kalau apa namanya ikan yang B A kalau kita misalkan baginya terlaku dengan harga tinggi biasanya kita pakai makan yang impor oh iya makan mahal ya harganya masih mahal juga ini kalau kita kasih makan mahal gak rupi soalnya kan lagunya dan kalau dipukul kata-kata mas dari sekian dari sekian grade yang paling mahal jelas grade A ya mas grade A tapi kalau dari sekian grade itu yang paling yang paling banyak rata-rata ya grade B grade B iya kalau grade A ke atas itu apalagi kualitas itu orang-orang tertentu yang paham ikan koi oh iya kalau grade B kan apa ingin apa namanya orang-orang yang ingin minyakak koi kan minyakak koi gitu kalau yang paham koi kan iya rupi kalau ikan koi kan iya memang kenapa sendiri karena mayoritas mayoritas awang kan pasti rumpusnya lebih banyak mayoritas yang awang terus untuk untuk pemijiannya sendiri mas ikan koi itu entah jantan dan bikinannya itu kalau dipinjain ini berapa kali sih tidak bisa satu kali satu sempur hidup satu kali ya kalau untuk sempur hidup tiga kali bisa tiga kali bisa masih produktif ya itu bisa karena kan biasanya kan isinya laki kan kalau udah jauh matanya kan tetap yang untuk pelan pemijiannya apakah harus dua-dua atau atau satu pelan perbandingannya misalkan kalau berapa-berapa kalau perbandingannya itu bagina satu minimal pencetan dua oh perbandingannya tergantung besar kecilnya kalau kecilnya besar juga bisa 6 7 8 bisa dan kalau ciri khusus lingkungan koi yang bagus itu ada nggak supaya pelan tidak hanya lampu bagus kira-kira dari pesulawanya kalau contohkan belaku mungkin yang salju ya mungkin merahnya merah merah oh gitu ya kayak itu mas ya itu ya pakai yang tadi saya yang tadi iya betul sudah ditangkap tadi ada video nanti kita masukkan yang tadi berarti grade A ya ini seperti itu ini untuk bisa bisa kelihatan di sini teman-teman ini kami siap siap jual ini berapa di sini ini 2 grade 2 grade AB nah ini grade AB disini semua dan juga yang sering terjual itu yang ukuran seberapa raminya sekitar 50 cm 20 cm 15 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm kayaknya lumayan itu mas ya koi itu ya kan pasal harus harus menyapu maka step-stepnya tapi nyata ya tidak semudah orang bayangkan wow dan kita ingin membahas tentang pemasaran koi ini di video-video selanjutnya jangan di-skip tonton terus gampar kalau ada video lagi ada notif langsung klik aduk sabar sekan video video seperti video 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 yang Terima kasih.